selamat menikmati tempat tinggal atau kampung yang pernah ditinggali oleh seorang tokoh yakni bahasa ritin atau yang lebih dikenal dengan gelar bahasa janggung disamping kita sudah terlihat pohon durian yang satu buah atau satu biji dimana dalam istilah jawa itu sakwet atau satu buah saja yang dulunya ini adalah menjadi legenda atau sejarahnya desa durian sawit dimana pohon ini adalah warisan yang dibagi dengan bahasa ritin dan kakak iparnya yakni yang bernama branjung dimana bahasa ritin atau bahasa janggung mendapatkan jatah untuk mengambil buah durian yang jatuh pada malam hari dan sedangkan ki branjung mendapatkan kesempatan pada siang harinya dimana dalam cerita atau yang sudah berkembang di masyarakat saritin atau bahasa janggung lebih banyak mendapatkan buah durian pada malam hari dikarenakan buah durian jatuhnya pada malam hari dan ki branjung tidak mendapatkan atau sedikit mendapatkan buah durian pada siang harinya di depan kita adalah pohon durian yang satu ued yang dimana sudah tidak berbuah dan ini sampai saat ini menjadi saksi menjadi bukti adanya durian sawit atau durian satu buah yang kini menjadi desa durian sawit karena beliau bahasa ritin pernah tinggal di kampung ini atau di desa ini di sekeliling pohon durian sawit terdapat banyak pepohonan diantaranya ada bambu, bambu yang kecil-kecil terus ada pohon-pohon yang lainnya yang tumbuh di pinggir jalan desa dan ini kita lihat dari dekat pohon durian yang tadi dimana ini adalah dijaga oleh warga dan ini adalah keramat kenapa ini dijaga dan menjadi keramat karena ini adalah salah satu peninggalan bahasa ritin yang masih ada di desa durian sawit dan pohonnya masih ada sampai saat ini jadi buat teman-teman dan yang lain sobat petualang kalau datang ke sini bisa dilihat dan sekali lagi jangan sampai merusak atau mengambil sesuatu yang sudah ada dari zaman dahulu kita akan berkeliling di sekitar area pohon durian sawit yang dimana peninggalan bahasa ritin dan di samping kiri dan samping sebelah kanannya terdapat makam umum dan juga terdapat pohon besar dan di sini terlihat banyak sekali pohon bambu yang di pinggir-pinggir jalan nanti teman-teman bisa melihatnya sendiri letak lokasi pohon durian sawit ini di pinggir jalan desa dan dimana kita bisa melihat aktivitas warga sering membawa entah itu kayu atau hasil kebunnya atau hasil dari apa yang ditanam dan di sini juga terdapat area durian sawit ada pemandangan yang bagus di jalannya yakni beberapa banyak pohon jati di jalan serta pemandangan yang menakjubkan yang bisa kita lihat bentangan sawah yang hijau dan juga banyak sekali objek wisata pemandangan yang lainnya dari kita cukup sekian dulu petualangan di pagi hari sekitar jam 9an jika ada kata-kata yang salah dalam berucap atau tidak berkenan buat teman-teman dan sobat petualangan dan yang lainnya kami mohon maaf dan tunggu tempat-tempat menarik lainnya terima kasih sudah mengikuti petualangan kami selamat menikmati